Buah banyak dan keras, tahan dengan percak daun dan layu. Tahan virus dan mudah diurus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk sekarang ini sudah petikan ke-19 kali, buah masih terlihat banyak. Untuk ketahanan layunya juga kuat, Alhamdulillah. Dari ketahanan virusnya juga kuat. Dari segi buahnya juga keras, karakter dari tanaman betarus itu ujungnya lancip bisa dilihat dari tanamannya. Bisa dilihat sendiri, karakter dari tanaman betarus ini walaupun sudah petikan ke-19 kali, ujungnya ini masih tetap calon buah, masih tetap terus ada, berpotensi, masih bisa berpotensi panen yang tinggi. Bisa terlihat bijinya padat, dari karakter tanaman cabai betarus. Sehingga lebih berbobot disukai para petani. Oke, mari kita ketemu petaninya untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang cabai rawit betarus, karakter dan tanamannya. Oke, sekarang kita langsung akan ketemu petaninya dengan Bapak Suprat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Suprat ini untuk tanaman cabai betarus ini di lokasi mana, Pak? Ini tepatnya di Dusun Jedis ya, Kelurahan, Japan, Kecamatan, Tegalrejo. Untuk ketinggian tempatnya kurang lebih? Kurang lebih ya 600 mdpl. Sekarang umur berapa ini, Pak? Cabai rawit betarus, Pak? Ini kurang lebih umurnya 120 hari. 120 hari? Untuk petikannya sudah berapa kali, Pak? Ini sudah 19 kali. 19 kali pemetikan cabai rawit betarus ini untuk perlakuannya gimana, Pak? Cabai betarus ini perlakuannya memang sangat mudah ya. Pertumbuhannya bagus, perawatannya mudah sekali. Jadi untuk ketahanan virusnya, Pak? Saya anggap ini termasuk paling tahan ya. Paling tahan ini. Untuk tipe buahnya, Pak? Untuk tipe buahnya? Tipe buahnya ini sangat lebat ya. Berat buahnya itu lebih berat daripada yang lain. Jadi lebih berbobot. Jadi lebih berbobot ya, Pak? Untuk cabai jenis ini, untuk di pasaran gimana, Pak? Apa laku apa tidak, Pak? Untuk di pasaran. Kalau saat ini memang sangat laku sekali, karena memang sangat dicari oleh pedagang-pedagang. Tidak ada masalah. Berarti untuk pengurusannya mudah ya, Pak? Mudah. Sampai jumpa. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan jenengan, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah dengan Pak Solikin, selaku penyedia benih. Mau nanya-nanya sedikit ini, Pak? Oh, iya, siap-siap. Untuk cabai betarus ini, karakternya gimana, Pak Solikin? Ya, saya sebagai penyemai, itu daya tumbuh, saya akui istimewa. 90 persen tumbuhnya bagus, kemudian bisa racak satu petuh, langsung semua tumbuh bareng. Terus dari pertumbuhan mulai dari tumbuh itu juga sangat bagus. Sampai siap tanamnya kuat juga, tahan dengan percak daun dan layu. Untuk perlakuan di pembuningan, ada perlakuan khusus atau bagaimana? Nah, yang penting, Pak, pokok itu pakai obat yang untuk mengatasi percak daun, untuk antisipasi ya. Karena musim ini, musimnya cuaca kurang baik. Kalau di abamektin, pakai abamektin, nggak perbek itu memerlukan. Oh, iya. Berarti artinya cabai ini mudah diurus ya? Iya, mudah banget. Sesuai dengan namanya betarus? Betarus, iya. Betul. Nah, mau nanya sedikit, Pak Solikin. Nek, komentar cabai betarus di lahan gimana, Pak? Ya, saat ini para petani pada suka karena pertama, dengan kekuatan virus bule, emang udah kuat. Kedua, buah banyak dan keras. Makanya banyak orang pada melihat di sini, karena kualitas barang emang terjamin. Bukan cuma omongan, tapi bukti ada nyata. Terima kasih, Pak Solikin, atas komentarnya. Iya, sama-sama. Moga-moga semakin sukses bagi petani-petani betarus. Amin. Terima kasih, Pak Solikin. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton